akan bantu untuk slide 3. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih kami diberi kesempatan juga untuk ikut acara webinarnya ICRP untuk berbagi pengalaman juga. Apalagi ini tentang pendidikan yang memang saat ini sedang hangat-hangat dibicarakan. Selamat sore Pak Nurpolis. Mas Nurpolis, Mbak Dian, Pak Ade, Pak Chandra, juga Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain. Mungkin karena saya sudah dikenalkan tadi di MLKI, jadi saya sepertinya tidak perlu memperkenalkan lagi. Mungkin langsung saja tidak apa-apa, Mbak, ke presentasinya, di PPT-nya. Saya untuk presentasi ini saya sesuaikan dengan topik yang disampaikan, jadi bagaimana kita menyikapi tantangan pendidikan jarak jauh di masa pandemi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan MLKI-nya dulu, slide selanjutnya. Karena mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu MLKI apa sih, sejak kapan sih MLKI ada. Jadi saya ingin menceritakan sedikit, memperkenalkan bahwa MLKI memang baru berdiri pada tahun 2014 di Yogyakarta sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan Emasa dan Komunitas Adat di Surabaya tahun 2012. Nah, jadi pada 2012 itu ada Kongres, kemudian 2013 mempersiapkan, tahun 2014 kemudian dideklarasikan. Jadi bentuk dari MLKI adalah wadah gabungan dari organisasi atau kelompok atau komunitas pengayat kepercayaan. Karena kami di sini dibentuk juga sebagai mitra dari pemerintah, jadi kami, anggota kami adalah organisasi-organisasi yang sudah terinfektualisasi di Direkturat Kepercayaan, maupun yang misalnya belum terinfektualisasi tapi mau bergabung, kami persilahkan. Kemudian fungsi dari MLKI sendiri adalah tujuannya menjadi bagian dari elman bangsa Indonesia untuk terus membangun karakter dan jati diri bangsa melalui pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila demi kokohnya NKRI. Jadi kami ada itu bukan hanya untuk, oh karena mungkin dulunya sejarahnya kami itu ditiadakan misalnya atau didiskriminasi terus kita membentuk organisasi itu tidak. Kami membentuk organisasi karena kepedulian kita dalam turut membangun pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Kemudian tugasnya ya dengan sendirinya kita meningkatkan eksistensi kepercayaan para anggotanya dalam hal ini organisasi di tingkat eksistensinya, kalau ada masalah mungkin dibantu agar dan kita bekerja sama juga dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para penghayat kepercayaan sehingga mereka juga kemudian bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat, kepada negara. Kalau kita dianggap tidak ada atau didiskriminasi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kita kepada masyarakat dan negara. Itu lanjut. Ini hanya sebagai gambaran saja jumlah organisasi kepercayaan saat ini yang ada terinventarisasi di daerah kepercayaan adalah 190 organisasi. Tapi itu sebagian juga sudah banyak yang vakum, jadi tidak aktif, tapi juga tidak bubar. Jadi maka di sini ditulis hanya ditulis tidak aktif karena mereka mungkin regenerasinya itu terhambat. Karena dulu ada peniadaan keberadaan kita, maka kemudian mereka beradaptasi, kemudian regenerasinya menjadi terhambat. Lanjut. Di sini kalau ada yang ingin tahu apa sih kepercayaan terhadap Tuhan yang mahasiswa, di sini di dalam PP37, waktu itu sekarang diganti PP40, karena undang-undangnya juga direvisi waktu itu tahun 2016-nya, 23 tahun 2016, kemudian direvisi menjadi nomor 24 tahun 2013. Di sini disebutkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan yang mahasiswa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan yang mahasiswa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dalam perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan yang mahasiswa, serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Sedangkan penghayat sendiri tentunya orang yang mengakui dan meyakini nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan yang mahasiswa. Lanjut. Kemudian siapa sih Tuhan yang kepercayaan? Nah di sini kita sempat mengumpulkan para sesepuh saat itu untuk menyari kesepakatan. Sebetulnya kita mau menyebut Tuhannya penghayat siapa. Dan kami kemudian para sesepuh itu sepakat bahwa Tuhannya penghayat kepercayaan ya Tuhan yang mahasiswa. Dalam hal ini Tuhan yang mahasiswa itu yang seperti apa? Tuhan yang mahasiswa adalah yang pencipta alam semesta yang bersuat mutlak. Jadi hanya kepada Tuhan itulah kami kita menyembah dan meyakini sebagai sumber hidup kita dan tempat kita kembali. Kemudian Tuhan yang mahasiswa juga yang memberikan tuntunan dalam proses kehidupan kita untuk menjadi manusia panutan bagi kehidupan sekitarnya. Jadi di sini ketika kita yakin Tuhan yang mahasiswa adalah bersifat mutlak dan yang kita sembah itu kalau di Jawa, di bahasa Jawa itu ada disebut sangkan Pak Raning Dumadi. Sedangkan ketika dia memberikan tuntunan dalam proses kehidupan, kita yakini dia selalu memberikan pencerahan dan tuntunan agar kita menjalani kehidupan yang baik di dunia ini itu kita sebut memayu Hayuning Bawono kalau bahasa Jawa ya. Sehingga nantikan kita untuk bisa memayu Hayuning Bawono itu bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan terus kita bisa dalam pelaksanaannya kita bisa memayu Hayuning Bawono caranya seperti apa? Caranya adalah dengan mempunyai kesadaran seutuhnya akan peran dan fungsinya sebagai umat Tuhan yang umat Tuhan yang mahasiswa. Jadi bagaimana sih kita sebagai umat Tuhan itu berarti kita harus selalu menyatu atau sambung rasa atau selalu ingat kepada Tuhan yang mahasiswa. Dalam hal ini kita sebut Manung Galing Kawologi Mesti. Bentuknya bisa ritualnya macam-macam. Misalnya di Kapribadian seperti ini mungkin nanti di Sapa Dharma seperti ini di Budidaya seperti ini. Jadi masing-masing mempunyai caranya bagaimana Manung Galing Kawologi Mesti itu dalam kita menyatu dengan Tuhan. Nah disepakati juga waktu itu sesepoh bahwa Tuhan itu yang mahasiswa. tapi belinya, saya personifikasikan ya padahal sebetulnya tidak seperti itu. Maksudnya sifat Tuhan itu serba maha. Jadi serba maha dan tidak terbatas. Di sini ada tujuh yang disampaikan oleh para sesepoh itu yang disepakati bahwa Tuhan yang mahasiswa itu adalah yang maha tunggal. Jadi dia itu tidak ada duanya, tidak ada yang lain. Jadi hanya maha tunggal. Kemudian maha hidup karena Tuhan itu menghidupi seluruh alam semesta. Dan dia maha suci karena dia adalah asalnya manusia atau seluruh makhluk dan kembalinya kepada. Jadi dia adalah yang maha suci. Kemudian yang maha kuasa karena yang menciptakan dan menggerakkan seluruh alam semesta. Kemudian maha luhur karena Tuhan adalah sumber kebaikan dan kebijaksanaan. Kemudian maha ulas asih karena ulas asihnya maka kita disediakan bumi dan alam ini untuk kehidupan manusia dan maha sempurna. Bahwa semua yang ada di dunia ini adalah kesempurnaan yang diberikan kepada Tuhan. Bahwa kemudian kita merasa tidak sempurna. Itu kan pikiran manusia yang membuat. Padahal Tuhan sebenarnya memberikan kesempurnaan. Lanjut, mungkin itu sedikit tentang kepercayaan. Di sini untuk MLKI sendiri kita mempunyai sesanti pengabdian dan maksud sesanti pengabdian adalah semboyan. Semboyannya MLKI adalah memayu hayu ning bawono. Jadi bahwa mengait kepercayaan itu berusaha menciptakan kehidupan pribadi maupun kebersamaan yang aman, damai, tenterang, bahagia, dan sejahtera agar tercapai keselamatan dunia. Lanjut. Sekarang kita masuk terkait tentang pendidikan di era pandemi ini yang rencananya akan ada pendidikan jarak jauh. Jadi bagaimana penghayat kepercayaan akan beradaptasi dan bertahan menghadapi perubahan tatanan kehidupan di masa pandemi ini. Lanjut. Nah di sini saya ingin menceritakan sedikit juga tentang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang masa. Jadi mungkin kalau yang mungkin kita nanti juga bahas yang lebih utamanya itu pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. Tapi saya ingin juga sedikit menceritakan bahwa penghayat kepercayaan juga sudah ada mata pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Maisa yang bisa dipelajari di sekolah sejak adanya Permendikbud No. 27 tahun 2016. Di sana memang disebutkan bahwa MLKI mempunyai kewajiban untuk membuat kurikulum, mengajukannya, membuat dan mengajukan kepada kemerdikbud kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kurikulum lah untuk pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maisa ini. Lanjut. Nah di dalam pendidikan kepercayaan ini, apa saja sih kontribusi atau peran pendidikan kepercayaan untuk apa? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa semboyan kita itu untuk memayuh hajun yang bawa ono atau bawa kedamaian dan meningkatkan karakter jati diri bangsa ini melalui para penghayatnya terutama untuk bagaimana dia bisa membangun kualitas manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur dalam moral keindonesiaan. Jadi itu harus memenuhi nilai-nilai misalnya kualitas spiritual. Jadi para penghayat kepercayaan atau siswa penghayat kepercayaan ini nanti harus atau kita ajarkan untuk selalu ingat. Walaupun mungkin anak-anak biasa seperti kita dulu juga remaja, anak-anak orang tua ngomongnya sering ngomong juga dia sering lupa. Tapi paling tidak kita memberitahukan bahwa bagaimana sih caranya kita selalu ingat kepada Tuhan itu apa. Tentunya dengan sesuai jenjang dari kelas 1 SD sampai kelas 12 itu ada gradasinya bagaimana mereka melaksanakan cara-cara berketuhanan itu. Kalau di sini kita tidak menyamaratakan, tapi misalnya siswanya itu dari kaharingan misalnya, ya silahkan nanti penyuluhnya mengajarkan tentang kaharingan. Tapi kalau siswanya dari, misalnya dari Mapurondo, ya silahkan diajarkan dari Mapurondo. Tapi ketika nanti penyuluh itu mengajarkan anak yang bermacam-macam, misalnya ada dari Sapodamo, ada dari Mapurondo, ada yang dari Parmalim, ya berarti dia hanya mengajarkan sesuai kurikulum nasional. Kalaupun dia akan menceritakan tentang kepercayaan yang lain, itu hanya sebagai contoh. Kemudian kualitas, jadi di sini outputnya adalah manusia yang berketuhanan. Jadi kita meningkatkan kualitas spiritual dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kita meningkatkan kualitas intelektual. Dalam hal ini bukan intelektual secara... ...tapi dapat menjadi mutual itu adalah kemudian menjadi manusia yang berbudipo ketelur, yang arif di setiap sana, kemudian juga bisa menjadi panutan di masyarakat atau di lingkungannya, dia itu mempunyai integritas, kemudian mempunyai inovasi-inovasi pada lingkungannya dalam memecahkan masalah. Kemudian ketiga, kualitas sosial. Di sini dengan sendirinya ketika dia sudah meningkat kualitas spiritualnya, kualitas intelektualnya juga terasa, pasti dalam kehidupan sosial dia menjadi manusia yang berbudipo ketelurur, yang tahu menempatkan diri, bagaimana dia berada, bersopan santun, mengerti budaya di daerahnya seperti apa, dia mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang sangat peduli, misalnya untuk membantu temannya, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat adalah kualitas berbangsa dan benergara. Ini outputnya adalah menjadi peserta didik yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. bagaimana mereka sangat bangga kepada sebagai warga negara Indonesia, bangga bahwa mereka itu mempunyai ideologi bangsa, yaitu Pancasila, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, karena kebetulan mata pelajaran itu memang arahnya kepada nilai-nilai Pancasila. Kemudian peserta didik juga sangat dapat menyadari dan menerima bahwa mereka hidup dalam masyarakat yang plural, sehingga mereka harus bisa menerima segala perbedaan. Itu yang peran atau kontribusi dari pendidikan kepercayaan yang kita harapkan. Jadi kita berharap, kita memang selama ini memperjuangkan pendidikan kepercayaan ini, karena dengan dilaksanakannya pendidikan kepercayaan di sekolah, artinya kita mendapatkan perlindungan untuk melestarikan ajaran. Kalau ini tidak ada, kita dianggap bahwa ajaran kita tidak layak untuk diteruskan kepada generasi penerus, pasti nantinya akan hilang. Lanjut. Nah, di sini akibat pandemi yang kemudian muncul di dunia dan masuk ke Indonesia, menyebabkan perubahan tatanan di mana kemudian semua orang dipaksa dirumahkan. Sekolah atau belajar di rumah, bekerja dari rumah, maupun beribadah dari rumah. Kalau dari sisi pengait kepercayaan sendiri dalam hal ibadah atau di rumah itu tidak masalah, karena bagi kami beribadah itu di mana saja. Tidak harus di tempat rumah ibadah, tapi bisa di mana saja karena kami yakin Tuhan itu selalu ada bersama kita di setiap nafas kita. Tapi yang kemudian bermasalah adalah ketika harus belajar dan bekerja di rumah. Karena kemudian timbul berbagai masalah di mana orang tua harus bekerja melalui zoom meeting misalnya, anaknya juga harus pakai zoom meeting, sedangkan peralatannya juga misalnya tidak memadai atau tidak punya, itu kan menjadi masalah tersindir. Belum lagi untuk masalah finance-nya. Lanjut. Di sini ini dampaknya, dampak struktural dari pandemi COVID-19. Mendidikan jarak jauh, sekolah harus cepat beradaptasi untuk sistem e-learning. Nah ini sepertinya kan karena kemarin mendadak, jadi untuk semester kemarin itu pelaksanaannya walaupun minimal tapi berusaha dilakukan, karena itu kan tanpa persiapan. Nah nanti yang selanjutnya nanti harapannya ya, bahwa kalaupun itu dilaksanakan di daerah-daerah Sunda Merah, ataupun sudah Sunda Hijau, tapi harus pakai protokol kesehatan, itu bagaimana? Nah itu perlu juga perhatian. Kemudian tekanan dampaknya adalah salah satunya tekanan finansial. Di mana pembiayaan bergeser dari sekolah ke rumah. Yang tadinya kita sudah bayar uang sekolah, dan tidak lagi ada pengeluaran misalnya yang signifikan, kemudian sekarang belajar di sekolah, tugas-tugas harus dikerjakan, harus mengeluarkan biaya lagi, selain biaya internet, dan juga misalnya ada tugas yang menggunakan peralatan, atau membuat prakarya, atau membuat video, atau membuat itu kan juga memerlukan dana juga. Kemudian ada tekanan sikis. Di sini tekanan sikis karena itu belajar di rumah, bekerja di rumah, di mana belum tentu rumah itu memungkinan, atau rumahnya mempunyai fasilitas yang memungkinkan untuk melakukan itu. Misalnya kalau di rumah yang sempit, kan akan saling mengganggu yang anaknya mau sekolah, pakai itu yang orang tuanya mau kerja juga pakai zoom, itu suara kan akan saling mengganggu. Belum lagi nanti kalau anaknya harus didampingi, tapi orang tuanya juga harus bekerja. Jadi selain sikis itu akan membuat orang akan jadi lebih tertekan. Nah, selanjutnya adalah, dampak selanjutnya adalah tekanan sosial. Di mana di luar juga kita ada pelotong kesehatan, di mana kita harus menjaga jarak, dan juga mengurangi pertemuan-pertemuan, social distancing dan physical distancing, itu membuat kita harus selalu sering berada di rumah. Dan itu yang tadi menambah tekanan sikis. Lanjut. Kemudian juga ada, untuk pendidikan jarak jauh ini, tentu ada tantangan bagi sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Mungkin itu dirasakan oleh para pelaku pendidikan ya, seperti mungkin Pak Ade, Pak Chandra. Kemudian saya juga, walaupun saya di sini mungkin saya hanya sebagai guru kepercayaan, hanya mengurus satu mapel gitu ya, dengan siswa yang tidak banyak, tidak seperti kalau di guru-guru mata pelajaran, yang lain pasti siswanya kan banyak di sekolah gitu. bagaimana harus memfasilitasi mereka ketika harus belajar di rumah. Nah di sini tantangannya bagi sekolah, guru, dan peserta didik, serta orang tua adalah tentang kemampuan teknologi. Misalnya tidak semua sekolah juga sudah siap dengan teknologi, dengan cara e-learning, atau dengan pakai aplikasi Zoom, Google Meet, itu kan tidak semua salah lagi, yang tidak ada jaringan internet. Kemudian juga mengenai ketersediaan sarana komunikasi. Di sini tidak semua siswa punya HP. Kalaupun ada orang tuanya punya HP, orang tuanya pasti menggunakan untuk kepentingannya dia juga dalam bekerja. HP atau laptop ya. Kemudian juga ketidaksiapan orang tua dalam mendampingi anak-anak melakukan pembelajaran di rumah. Karena orang tua harus bekerja, sejarah jauh juga, atau kalau mungkin anaknya lebih dari satu, kemudian dua-duanya harus juga memakai HP atau laptop untuk belajarnya, itu kan orang tua pasti akan sangat kesulitan, akan repot. Kemudian ketidaksiapan finansial orang tua. Ini tentunya disebabkan oleh dampak-dampak PSBB. PSBB itu kan banyak adanya PHK, kemudian ada pun kalau yang bekerja informal, dia tidak bisa bekerja karena kegiatan ekonomi sementara dihentikan, seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya adalah ketidaksiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi sekolah ini selain kemampuan teknologinya juga, ketidaksiapan sekolah juga bagaimana memelaksanakan nanti sistemnya seperti apa. Lanjut. Kebetulan juga kan di kami, warga kami juga banyak dari cerita-cerita kemarin, anak-anaknya itu dalam melaksanakan itu walaupun hanya tinggal sisa setengah semester, tapi karena untuk yang kenaikan kelas itu kan juga belum selesai mata pelajarannya. Itu mereka agak repot harus mengerjakan tugas dari guru yang ini, guru yang ini di awalnya. Jadi banyak repotan lah. Nah di sini bagaimana strategi, sebenarnya bukan pendidikan penyuluh ya, strategi untuk pendidikan, pelaksaan pendidikan jarak jauh. Kalau di kami, di MLKI, kita memang sudah menyampaikan kepada MLKI di daerah maupun para penyuluh bahwa kita harus mentaati semua protokol kesehatan yang diajurkan oleh pemerintah. Bagaimana ketika kita, jadi begini mungkin saya tambahkan sedikit, kalau di MLKI, di MLKI kan untuk pelaksanaan pendidikan mapel kepercayaan ini, mohon maaf tadi belum saya ceritakan, dalam melakukan pelaksanaan pendidikan kepercayaan ini, kita kan ada yang disebut, gurunya tersebut penyuluh, karena kita belum mempunyai guru berstandar dengan standar keguruan. Standar keguruan kan harus S1 di bidang yang akan diajarkan. Nah ini, kita kan selama ini sekolah saja harus mengikuti salah satu agama. Jadi belum ada fakultas pendidikan kepercayaan. Jadi belum, pasti, kalaupun ada S1, S1 kan mata kuliah untuk bidang yang lain, bukan bidang pendidikan kepercayaan. Jadi akhirnya kami mengadakannya untuk mengadakan penyuluh, jadi merekrutkan para penghayat itu menjadi penyuluh, kemudian memberikan BIMTEK, dan memberikan uji kompetensi. Jadi kita juga membuat standar kompetensi untuk khusus penyuluh. Jadi mereka ikut uji kompetensinya dan mendapat sertifikat kompetensi dari BNSP. Karena ini kita mendaftar ke STK itu ke STENKOM. Jadi sebagai profesi penyuluh. Jadi ini penyuluh kepercayaan. Nah penyuluh kepercayaan ini kita suka rela. Jadi kita memang, karena belum ada sistem yang merekrut kita, tapi kita punya kepentingan untuk melaksanakan pendidikan kepercayaan ini, maka masing-masing penyuluh itu kemudian bekerja sama, misalnya ada siswa ya, dia datang ke sekolah, menyampaikan ke sekolah, supaya dilayani. Nah ketika sudah dilayani, itu ada dua alternatif kegiatan belajar-mengajarnya. Yang pertama, bisa di sekolah. Jadi sekolah itu menyediakan ruangan, entah itu di ruangan BP atau di ruangan perpustakaan, atau misalnya setelah jam pulang sekolah, atau bisa juga di hari Sabtu. Jadi ada yang memberi kesempatan itu di daerah-daerah. Ada juga, kalau saya kebulan siswa saya itu di Depok, di Depok itu ada ketentuan bahwa siswa penghayat atau agama yang lain pun, itu ketika dia kurang dari 5% dari jumlah siswa itu, dipersilahkan untuk pelaksanaannya di komunitasnya. Jadi karena siswa saya di SMP cuma satu, di SMA ini juga cuma satu, jadi saya melaksanakan pembelajarannya di komunitas saya, jadi di Sanggar. Nah ada juga kalau yang di sekolah, kan dia di sekolah. Nah untuk selanjutnya, ini selama pandemi kemarin, akhirnya kita juga berkomunikasi dengan sekolah, bagaimana untuk pelaksanaannya. Kemudian sekolah sih menyerahkan kepada kita, karena memang semuanya kan serba mendadak, belum ada persiapan. Nah dari kami akhirnya, dari penyuluh yang sudah, kebetulan itu yang untuk USBN, yang SMA kemudian sudah dilakukan. Yang SMP waktu itu kita sudah menyerahkan soal, tapi belum dilaksanakan. Nah gurunya akhirnya silahkan bagaimana menjalankannya, diserahkan ke masing-masing penyuluh. Jadi kemarin ada dari penyuluh kami yang di, atau Basa, yang di Parmalim itu juga, akhirnya agak sedikit merepot juga, karena banyak juga peserta didik yang tidak punya HP. Jadi ketika mereka ingin memberi tugas lewat HP, juga tidak bisa. Jadi akhirnya kadang ada yang didatangin sendiri oleh penyuluhnya, ada yang minta tolong temannya untuk menyampaikan kepada teman yang tidak punya HP. Kalau saya sendiri, kebetulan saya sebelum ada sekolah jarak jauh ini, karena ada warga saya yang di Berbes, tapi di sana belum ada penyuluh, kemudian saya minta izin kepada sekolah, bagaimana kalau kami melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Akhirnya sekolah mengizinkan setelah kami menyampaikan RPP, silabus, jadi dia tahu, oh ya nanti akan jelasanakan seperti itu. Kemudian saya menjalankannya lewat WA, lewat email, lewat telepon. Karena waktu itu belum ada buku juga, tapi untuk semester terakhir itu sudah ada buku, tapi sebelumnya itu tidak ada buku, ya kita membuat materi sendiri, nanti kita telpon memang tidak efektif ya untuk secara langsungnya, karena kalau pakai telpon pasti biayanya tinggi, jadi kita tidak bisa lama, paling lama itu kalau telpon ya antara setengah jam 45 menit. Materi tentu tidak bisa, jadi kami memberikannya, biasanya lewat email materinya untuk dipelajari, kemudian soal-soal kita kirim ke sekolah pakai email juga, nanti setelah dikerjakan, kemudian dikirim lewat WA, di foto, nanti saya nilai, saya kirim lagi nilai ke demikian. Itu sudah berjalan sih sebelum ada pandemi ini, jadi ketika ada pandemi, saya tinggal melanjutkan saja program seperti itu. Jadi kalau strategi kita pelaksanaan pendidikan ini, kami menyarankan kepada para penyuluh kepercayaan kita yang mengajar di sekolah, menyesuaikan dengan sekolah, kalau yang mengajar di sanggar-sanggar, kita menyarankan untuk mentaatai protokol kesehatan, bagaimana harus menjaga jarak, kemudian harus disediakan tempat cuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian kita juga membuat SOP, bagaimana dan kita juga menyiapkan, mulai menyiapkan saat ini bagaimana materi yang, kebetulan Pus Purbuk juga kemarin menawarkan apakah kepercayaan akan dibuatkan materi kayak itu, jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh. Nah itu sedang kita pikirkan juga bagaimana nanti bentuknya dalam materi jarak jauh ini. Mohon maaf Bu Retno, waktunya satu menit lagi ya. Baik, baik. Kemudian kita juga berharap, walaupun nanti dilaksanakan semester depan ini dengan pendidikan jarak jauh, tetap dilaksanakan dengan fleksibel dalam menyelesaikan kendala-kendala di lapangan. Lanjut. Nah di sini, apa, sebagai penutup ya, dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, kita sebagai penghayat kepercayaan, menerima ini adalah sebagai peringatan gitu ya, peringatan Tuhan kepada manusia yang mungkin selama ini telah mengelola alam semesta ini dengan salah gitu ya, dengan sewona-wona, mengumbar hawa nafsu, mengalalkan segala cara, merusak lingkungan gitu kan, merasa paling benar dari yang lain, misalnya gitu. Dan juga sebagai anugrah, karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Dengan kita di rumah saja, kita jadi lebih sering berdoa mungkin, bersama-sama dengan keluarga, kita memperbaiki hubungan keluarga, kita juga menyadari ternyata penting sekali menjaga kesehatan, dan bagaimana kita saling berbagi dan berpotong royong dengan lingkungan dalam saling membantu untuk menghadapi masa pandemi. Lanjut. Nah di sini ada beberapa foto dan data mengenai kegiatan kami dari MLKI dalam proses kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maksa. Ini jumlah peserta didik saat ini ada 2.868. Lanjut. Untuk penyuluhnya sendiri, di 15 provinsi ini ada 326. Walaupun 326 ini yang sudah aktif baru sekitar 60 persen lagi. Kemudian lanjut. Nah ini adalah bagaimana kita sebelum pandemi, itu kita di ruang-ruang kelas atau di sanggar, dan setelah pandemi ada yang, karena Sundanya Sunda Hijau, mereka tetap bertemu lanjut dengan memakai masker, dan kemudian yang satu ini saya kemudian memakai video call. Nah dalam rangka mungkin ini tadi PPT yang lama, sebenarnya saya dikirim yang baru. Selanjutnya bagaimana kita menghadapi nanti pendidikan jarak jauh, apakah kita bisa bertahan gitu dan melenting sesuai jamannya gitu. Kalau kami sih merasa optimis ya, bahwa khususnya penghayat kepercayaan, maupun mungkin para pelajar atau masyarakat Indonesia akan berusaha lah gitu, untuk bisa terus beradatasi dengan keadaan perubahan dunia ini. Tapi ya tentu saja harus diiringi dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat yang menyediakan kebijakan maupun kurikulum, kemudian pemerintah daerah yang melaksanakan bersama dinas pendidikan daerah, bagaimana mereka menerapkannya bersama sekolah, dan juga masyarakat ini, keluarga dan peserta didik, mensupport kegiatan pembelajaran jarak jauh ini semasa yang mungkin. Karena kita tahu ini adalah masa pandemi, masa yang tidak biasa. Jadi kita juga tidak boleh harus mengeluh, saling mengeluh, tapi bagaimana kita saling memberikan support. Harapannya sih memang vaksin COVID itu bisa segera ditemukan dan bisa diakses oleh semua masyarakat dengan murah dan mudah gitu ya, sehingga kita tidak lagi harus social distancing maupun physical distancing bisa kembali normal seperti dulu, bertemu, bersama-sama, berkumpul, seperti itu. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih, Rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Retno paparannya. Ah...